Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ketua Komisi CDPRD Kota Palangkaraya Hasan Busyairi mengharapkan angka kemiskinan ekstrim di Kota Palangkaraya yang dua tahun lalu dilaporkan naik bisa ditekan kembali melalui bantuan-bantuan yang disalurkan pemerintah Kota Palangkaraya, baik bahan kebutuhan pokok maupun bantuan lainnya. Usai menghadiri rapat paripurna ke-11 pada kami 19 Oktober 2023, Ketua Komisi CDPRD Kota Palangkaraya Hasan Busyairi mengatakan kemiskinan ekstrim harus menjadi perhatian serius pemerintah Kota Palangkaraya. Karena menurut Hasan Busyairi, angka kemiskinan ekstrim di Kota Palangkaraya pada tahun 2019 hingga 2021 sempat mengalami kenaikan yang disebabkan adanya COVID-19 sehingga masyarakat tidak bisa bekerja. Ditambahkan Hasan Busyairi, sekarang banyak stimulan-stimulan bantuan yang diberikan pemerintah Kota Palangkaraya. Bantuan tersebut diharapkan perlahan-lahan bisa mendongkrak penekanan angka kemiskinan ekstrim di Kota Palangkaraya. Sebagai mana dilaporkan Bapeda Litbang Kota Palangkaraya, bahwa angka kemiskinan yang terindikasi ekstrim di Kota Palangkaraya mencapai 7.900 penduduk. Karena itu pada anggaran tahun 2024, salah satu tujuannya adalah untuk memberikan support kepada masyarakat untuk ikut dalam pembangunan ekonomi guna menekan angka kemiskinan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, AINews melaporkan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 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 Tengah.